Intro Sahabat Stravis masih bersama saya akan akan diinspirasi bersama Ambro Teriska, kita juga sahabat Stravis penasaran dong pengen tahu kira-kiranya Sejarah perjalanan bisnis Teriska dulunya kayak gimana sih Orang kan tahunya Teriska sudah seperti saat ini Tapi mungkin dulu-dulu masih mungkin pernah mengalami masalah-masalah sendiri Atau yang bisa menjadi inspirasi buat saya Berproses ya Iya, berproses Berproses banget Jadi saya proyek itu jadi gila sebab kan anak itu nilainya langsung 1 juta Mereka itu ikut di sisi mobil ato Jadi saya lagi dapat leader yang salah Dari situ saya panggung, saya jadikan kameran saya yang itu 50 ribu Jadi model 150 ribu itulah saya jualan serta aritamik Mereka berkembang, terus saya juga Dari waktu sekolah itu? Mas, itu udah dulu saya berkembang Masih kuliah semester 1 Kemudian dari 150 ribu itulah saya coba jualan serta aritamik Berkembang, berkembang saya dapat profit juga Terus saya juga jualan aritamik Jualan aritamik Jualan aritamik Jualan aritamik Jualan tamu juga rumah Ini macem-macem Itu 8 kali 8 kali 8 kali juga pernah Cuma beragal lagi Jadi saya hitung-hitung Pertama kali itu saat Sampai saat ini Jalan pisang hijau Ini pisang hijau ini adalah bisnis yang kesedilan Semua jatuh bangun, jatuh bangun gitu saya Yang paling penting dari Teresa itu selalu bangun ya Terus ada sesuatu yang bisa di-sharing kepada teman-teman baru tadi Karena aritamik Jatuh bangun yang berproses juga Dan penguat konsisten Kucinya satu dong, konsisten Terus harus punya inovasi Apalagi bisnis kuliner Atau masyarakat itu butuh apa Kemudian Harus tahu Bangka gitu ya Harus pokok ya Apa yang perlu di masyarakat Angganya, sekumennya ya Bahkan Sampai orang-orang itu Sekarang lagi hamper Itu apa sih yang di masyarakat Akhirnya kita buat Sesuai dengan apa yang mereka inginkan Dan Dulu pernah mengalami Saat-saat yang paling kritis sekali Yang sangat membuat Ya Friska Benar benar menjadi Sebuah Momentum Gitu apa Kalau Boleh di Beritakan kepada yang lain Sampai sekarang sih Pasti punya sesuatu yang membuat momentum Cuman waktu pertama kali Menjilatkan usaha itu Saya gak dapat support dari keluarga Oh gitu ya Jadi penting ya support dari keluarga itu Jadi Karena keluarga yang satu yang Mungkin sangat sedih ya Gitu ya Gitu ya Karena satu hal Saya cuma punya keluarga Dan saya juga support mereka Tapi Tentukan orang tua saya juga bukan basic Di bisnis Dulunya Sehingga saya gak punya support yang luar biasa Dari keluarga untuk Menjalankan Wira usaha Sehingga saya coba trial sendiri Terayangnya terus mencoba Ya Dulu jaman dulu tuh gak ada yang namanya workshop ya Gak ada Pelatihan Pelatihan Bersihis Lalu Dan WMKM Iya Boro-boro Pembinaan Pembinaan gitu ya Nah Tapi Saya coba Berusaha Dan motivasi diri sendiri adalah Berapa orang tua itu Tidak support Saya ingin membuktikan bahwa Dengan gila usaha Kita juga bisa mendiri Kita bisa memberikan sesuatu Untuk hidupan yang layak Nah Akhirnya Itu terbukti Selalu jalan beberapa tahun kemudian Baru waktu saya sangat Tipon saat ini Support secara emosional Iya Jadi Banyak sekali Bersama dari orang tua Dan saya sangat senang Dari situ Saya merasa Sangat terkotivasi Dan pengen juga Kasih Sharing sama temen-temen yang mau bergerak usaha Bahwa Keluarga kita itu sebenarnya Bukti Ya Mening sekali tapi Butuh bukti Dan itu Ceritanya gimana? Sampai akhirnya Mungkin ya Keberhasilan televisinya Atau akhirnya ketahuan juga ya Tapi itu Masuk majalah Oh gitu Jadi orang tua saya tahu Saya masuk majalah Terus Disitu Mengurutnya disupport Karena sesuatu Terus itu gak ada yang mau Anaknya yang sakit Gagal Ditipu gitu Gak mau pengen semua anaknya bahagiasi Saya inginkan bahwa Dengan cara berbisnis Kita juga bisa Memberikan penghasilan Bahkan di Paling jauh luar ya Dibadikan Profesi lain Jadi Direksinya sudah Dapat banyak nih ya Berproses Support dari keluarga Dan tentunya Harus Berani bangkit Dari Perburukannya Oke Dan Satu lagi nih Yang saya pengen penasaran Saya dengan Kebiska Mungkin Ada seorang Dibadikan Kebiska Dan tentunya mungkin Sang suami Dan keluarga Kecil dari saya Ini Saya sangat senang sekali Dari sekalian Proklit dari saya ini Dari Republik Korea Kecilnya Ada sesuatu gak ya Oh Saya memakai Begimai Dan tentunya Untuk anak-anak saya Karena pereksa Adalah motivasi Besar dari Dua 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 Udah 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 Dari situ Saya terkualifikasi Untuk Usaha yang Apa namanya Memberikan Pelajaran Untuk Pada Anak-anak saya Saya juga Dari Itu Apa ya Mereka adalah Sesuatu yang Ong Dan Itulah yang membuat Kita selalu Semangat ya Terima kasih Terima kasih